Manajemen Songnam FC hari ini mengumumkan telah menunjuk pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong sebagai salah satu anggota komite penasihat klub Kalik 2 Korea Selatan tersebut. Setidaknya ada 4 orang yang masuk menjadi anggota komite penasihat. Di samping Taeyong, ketiga ahli lainnya adalah Profesor Universitas Sang Myung Kim Jong-men, Ketua Global Business Alliance GBA Korsel Osinan, dan Kepala Bedah Ortopedi di Rumah Sakit Cabundang, Sindong Eng. Taeyong bertugas di bidang pengelolaan pemain dan klub. Sedangkan Jong-men menangani kerjasama eksternal, dan Osinan membidangi hubungan masyarakat. Seemtara Dong-eng mengurusi kedokteran olahraga, Songnam sudah tidak asing bagi Taeyong. Ia pernah membela Songnam Ilwa Cunma pada 1992-2004 sebagai pemain. Taeyong juga melatih Songnam Ilwa Cunma pada 2008-2012. Saya selalu memikirkan Songnam FC sejak masa saya di Songnam Ilwa, dan saya berterima kasih kepada pemilik, karena mengizinkan saya membantu tim dan klub. Saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktek dalam mengelola tim dan klub, tutur Taeyong dilansir laman resmi klub. Sementara Songnam FC CEO Kim Yang Ha mengutarakan, Perekrutan para ahli ini bertujuan untuk mengembangkan klub dan memperkuat statusnya di persepak bolaan negeri ginseng. Keempat ahli itu nantinya akan memberikan sumbangan pikiran. Saya sangat bersyukur para ahli di berbagai bidang telah bergabung dengan kami. Kami akan terus berkomunikasi secara aktif dengan anggota komite penasihat, dan melakukan yang terbaik untuk membantu klub bergerak maju ke arah yang positif, ke arah yang H. Saat ini Taeyong masih berstatus pelatih timnas Indonesia. Skuad Garuda mempunyai dua agenda penting dalam tiga bulan ke depan. Mereka akan bertanding di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November, dan putaran final Piala Asia 2023 pada Januari. Terima kasih telah menonton!